assalamualaikum hai semuanya share kegiatan hari ini selamat siang nah jadi ini siang-siang mama mau ke depan dulu ya sama adek al mau ke chandra jadi tuh hari ini mama mau bikin batagor tapi bahan-bahan di rumah itu habis jadi mama mau belanja dulu sekalian belanja yang sekiranya bahan-bahan di rumah atau kebutuhan di rumah udah agak-agak menipis gitu oke sekarang dimulai dari teh dulu ya jadi mau beli teh satu terus karena niat mau beli eh mau beli mau bikin batagor tapi batagornya tuh batagor dos ya alias yang tanpa ikan jadi disini mama mau beli tepung terigu terus sekalian sama tepung sagunya atau tepung tapioca nah ini minta tolong sama adek hal yang untuk ambilin terus mau beli minyak goreng juga di rumah udah mau abis dan disini ma liat-liat ya untung aja kemarin ma pas dipasar beli kaldu jamur yang totolek disini ma liat masih belum ada terus juga pas mama mau beli gula pasir ma itu nggak ngecek ya di rumah ya eh sepengetahuan ma itu gula pasir juga udah mau abis tinggal di toples itu aja makanya ma itu mau beli nah ternyata gula pasir juga kosong lah kok langka gitu ya terus pas matanya sama mbak kasirnya ternyata katanya juga mulai dari abis lebaran itu udah kosong pas ma sampai rumah ngeliat Alhamdulillah ternyata masih ada satu satu kilo lagi jadi pas sebelum lebaran itu kan memang udah belanjakan sama ibu memang jaga-jaga gitu kan takutnya nanti stoknya kosong abis dan beneran nggak ada tapi nggak nggak tahu kalau di Alfa Indo ya di minimarket lain gula ada atau bener-bener kosong juga sama tapi biasanya kalau di warung-warung ada ya yang gula kiloan gitu pastinya ada Insyaallah semoga nggak kosong nah terus lanjut apalagi ini ade Al nih ade Al katanya kan mau beli jajanan mau beli ciki nah jadi dia tuh mau ambil tapi malu-malu katanya ada tante terus kata diriku ya udah nggak apa-apa ambil aja gitu jadi sambil mau ngambil tuh malu-malu tuh ya sambil begini-begini tuh gaya-gaya dia gaya-gaya malu-malu meyong akhirnya dia cepet-cepet ambil satu terus kabur sambil selingat-selingat tuh iya kadang suka lucu ya terus udah ya terakhir emak itu mau ambil chicken karage karena tidak ada di kulkasnya adanya nugget untuk inilah selang-selingan apa namanya bekalnya anak-anak Oh ya emak juga beli mie karena di rumah udah habis permian ada pun yang pedes-pedes gitu loh yang varian yang untuk dewasanya untuk emak sama pak suami atau cek kopi ini mah beli yang indomie goreng 10 sama super mie yang rebusnya lima aja udah jadi ini aja yang belanjain ya terus lanjut me itu sampai rumah langsung susun-susun belanjaan dan mau bikin cemilan untuk buka puasa nah ngomong-ngomong soal kuasa jadi kemarin tuh kan emak bilang mau kuasa bayar utang ya jadi disini emak mau menjelaskan takutnya ada yang salah paham sama omongannya diriku atau mungkin ada yang nggak nyambung sama penjelasan ku soal puasa kemarin jadi ma itu kan bilang mau puasa bayar utang tapi karena ini bertepatan dengan bulan sawal juga nama bilang kan insyaallah puasa sawalnya dapet terus puasa seneng kamisnya dapet terus kalau ada puasa pertengahan bulan juga dapet insyaallah kan ma bilang gitu tapi kalau kita mau niat nyatnya memang cuma satu puasa kodo karena kan itu yang wajibnya ya jadi kita misalkan puasanya hari senin itu kita memang niatnya cuma satu ya kalau pas mau sahur subuh niatnya cuma satu puasa kodo nah jadi insyaallah puasa sunah-sunah yang lainnya tuh dapet begitu maksud emak ya nggak semua niat puasa tuh di ucap gitu loh cukup satu aja ya itu yang wajibnya jadi biar nggak salah paham takutnya nanti apa namanya dikiranya puasanya itu niatnya semua di ucap ya puasa kodoknya ya puasa seneng kamisnya ya puasa sunahnya itu dibaca nggak perlu ya cukup satu aja nama juga kan bilang uyah menjelaskan kemarin kalau emak juga denger dari ceramanya ustadz abu somad ustadz abdul somad jadi itu niatnya cuma satu kemarin tuh ada yang komen takutnya emak yang komen kemarin tuh salah paham gitu nggak apa namanya mungkin belum nyambung atau nggak nyambung apa yang emak ucap jadi emak disini mau menjelaskan begitu ya jadi niat yang kita baca itu niatnya cuma satu yaitu puasa kodo insyaallah puasa-puasa sunahnya insyaallah kalau dapet amin ya temen-temen ya Nah untuk yang bilang kalau puasa-puasa aja nggak usah dipamer-pamerin sebenarnya niatnya bukan pamer puasa puas bukan pam niatnya tuh bukan pamer soal puasanya tapi kan disini emak eh video emak ini kan daily vlog kegiatan sehari-hari jadi emak itu menjelaskan kegiatan hari ini tuh ngapain kayak sahur masak sahur gitu loh terus juga kan eh siapa tahu aja yang di rumah kayak terinspirasi pengen ikutan puasa juga pengen ikutan bayar utang juga atau puasa sunah atau puasa yang lainnya jadi diambil aja video emak ini ambil positifnya aja negatifnya itu dihempaskan ambil yang baik-baiknya yang jelek-jeleknya yang buruk-buruknya dibuang gitu dan kita sebagai manusia ya berpikir positif aja jangan pikirannya itu buruk-buruk terus begitu ya temen-temen ya dan mohon maaf kalau sekiranya maaf punya salah-salah kata dan perbuatan dan ucapan di video harap dimaklumin diriku hanyalah insan biasa begitu ya temen-temen ya semoga kita selalu akur-akur aja kita selalu akur-akur aja ya ini habis bulan romadon eh habis lebaran ya temen-temen ya jadi ya masih masih wangi-wangi bau-bau suci gitu karena habis minta maaf ya tapi ya namanya manusia ya tidak luput dari kesalahan ya tiap hari kan emak di video suka bilang mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan semoga emak selalu dimaafkan setiap harinya ya walaupun kadang videonya kayak aduh-aduh mepet nih closingnya gitu enggak ada ucapan mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan ya harap dimaklumin ya pokoknya mah intinya mah tiap hari minta maaf aja ya oke ya oke oke ya oke telus lah telus nah tadi udah susun-susun belanjaan siang-siang bolong terus ya udahlah ya kita isi rahat ini udah sore harinya udah jam limaan waktunya kita bikin cemilan untuk di rumah untuk bukaan sekali untuk anak-anak sekali untuk yang lainnya semuanya bikin batagordos kemarin-kemarin mah udah pernah bikin ini mah cuman lihat di tiktok resepnya ya tuh lagi-lagi karena lupa jadi mah lihat lagi di tiktok ini pertama mamasak dulu ya ada tepung terigunya 150 gram tepung berasnya 50 gram airnya 500 mili nah ini kita aduk-aduk dulu baru kalau udang gadeng menggumpal baru deh kita masak api kecil sampai begini nah kalau udah ini mah ulek dulu ya bawang putih lima siung terus taruh di wadah terus tinggal ditambahin sama daun bawang terus ini pakai putih telur putih telurnya aja terus pakai garam pakai lada pakai kaldu jamur kalau di resepnya sih kaldu ayam ya tapi disini mah pakai kaldu jamur untuk takarannya itu kira-kira aja terus pakai gula pasir terus pakai saus tiram ini keterangannya tiga sendok teh gitu ya nah pokoknya semua kira-kira kira-kira aja lah ya nah ini diaduk-aduk rata terus tinggal masukin aja tepung sagunya ini kurang lebih 100 sampai 150 gram nah tinggal diaduk rata kalau udah ini tinggal kita masukin yang udah di apa namanya nih ya adonannya udah dimasak ini ya biang ya namanya ya biang kerok hahaha terus terus kita aduk rata tuh ya pakai spatula centong yang gede biar enak nah kalau udah tinggal kita masak aja ya kalau misalkan nggak punya kulit tangsit langsung goreng pun enak tanpa kulit-kulitan ya langsung goreng nggak pakai kulit gitu loh terus karena emak kebetulan juga ada kulit tangsit ya udah ya udah pakai kulit tangsit nah disini untuk pinggirannya emak lumurin dulu ya pakai air terus baru adonannya dimasukin dilipet-lipet nah udah lakuin terus sampai selesai disini tuh adonannya masih ada sedikit jadi langsung digoreng karena ininya udah habis ya apa namanya kulit tangsitnya udah habis jadi tinggal beberapa biji lagi kalau nggak salah tiga deh sisanya langsung goreng aja enak juga tanpa kulit tangsit ya langsung goreng begitu terus ini stok di freezer ya waktu itu mah bikin kuah kacang masih banyak masih pen di freezer terus tinggal dipanasin aja disini mah tambahin air karena agak kekentelan gitu masak sampai mateng udah jadi dan duk-duk-duk-duk Alhamdulillah buka puasa nah ini kita lihat teksturnya mateng ya sampai dalam ya jadi kalau mau masak apinya itu kecil aja biar nggak gosong kan karena kulit tangsit ini cepet gosong ya cepet banget matengnya jadi pakai api kecil aja biar adonan di dalamnya itu nggak mentah gitu loh mateng nah ini tangan mungil siapa itu yang nyomot nah terus udah nih mah gunting-gunting biar enak makannya terus biasanya sih disini mah lagi makan pasti di apa namanya di comotin sama Mas Siki jadi lumayan banyak tuh ya satu piringnya ya terus tinggal tambahin saus kecap kalau ada timun pakai timun Oke ini ada es ya tadi beli es es jeruk campur Dugan Alhamdulillah Mari kita makan disini mah mau coba dulu ya dan sebenarnya tadi mah udah coba yang tanpa apa namanya tanpa bumbu kacang jadi mau ngerasain gimana rasanya dan Alhamdulillah menurut mah ini pas banget untuk takarannya nggak asin nggak nggak kurang rasa pokoknya enak ya pas mantap nah selesai dari makan batogor terus kita jeda dulu sekian jam baru deh mah mau makan nasi disini mah mau goreng ikan nila dulu terus untuk sayurnya mah itu cuman manasin sayur apa namanya sayur asem nah udah cuman itu aja terus lanjut pakai sambal ya pastinya ada sambal stok sambal terasi di kulkas udah kita makan dulu ya ini ya makan malam dengan menu seadanya Alhamdulillah ini ada video juga makannya enggak sih mah lupa Oh ada deng ada yuk kita makan dulu di depan dan kebetulan juga tadi Pak suami baru pulang jadi minta buatin teh segala macem terus keluar lagi mau ngapain ya keluar ya atau ah lupa jadi itu ada teh ini mah nggak minum teh ya jadi cuma minum es jeruk aja tadi itu terus apalagi udah deh ada kue kaleng juga itu anak-anak ya yang makan kue kaleng lanjut selesai dari makan terus ini mah mau bikin minuman dulu yang mah bikin kemarin ramuan ya JSR ini mah pindahin dulu pakai gelas yang ini aja nah ini tinggal diseduh aja pakai air panas terus nanti tinggal tunggu kayak hangat-hangat kuku gitu ya baru dikasih madu sama perusan-perusan jeruk nipis itu kan masih panas banget ya karena baru mendidih tadi airnya jadi sambil menunggu hangat-hangat kuku ini kita mau cuci piring dulu ya jadi minum JSR nya itu sebelum tidur satu jam sebenernya satu jam ya satu jam sebelum tidur jadi ini kan masih lumayan lah jedanya masih lumayan lama terus bisa juga nanti pas pagi-pagi bangun tidur itu pada saat perut kosong itu minum lagi tapi disini mah minumnya pas mau tidur tidur aja deh terus tadi lagi ngiris-ngiris bawang itu untuk masak nanti subuh nah iris-iris dari sekarang aja biar nanti subuh enggak terlalu repot ya tinggal ngurusin sayurannya nah ini udah kasih madu sama jeruk nipis udah tinggal diaduk-aduk terus minum oke Alhamdulillah ya untuk kegiatan hari ini aktivitas hari ini sekian dulu untuk video kali ini makasih udah nonton mohon maaf keurusan kata dan perbuatan di video ini sampai ketemu lagi Assalamualaikum